Intro Disini ada tikus kali ya Lobang apa nih guys Ini burung kalau gak salah Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Dan teman-teman hari ini saya sedang berada di Jabaluhut Dimana Jabaluhut ini adalah tempat yang begitu bersejarah Bagi kaum muslimin Yaitu terjadinya perang besar dalam sejarah Islam Yaitu pada tahun ketiga Hijriah Yaitu pada tahun ketiga Hijriah Perang kedua setelah perang Badar Al-Kubroh Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat Dan disini banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran Banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya Terutama dari kisah-kisah kegigihan para sahabat Kegigihan para perjuangan Sahabat Rasulullah SAW yang gugur di medan pertempuran Dan dibelakang kita teman-teman ini adalah yang membentang ini teman-teman adalah Apa namanya Jabaluhut Dimana panjangnya Jabaluhut ini kurang lebih 7-8 km Disebutkan dalam buku sejarah Dan di belakang sini teman-teman juga ada pemakaman para syuhada-syuhada Uhud Mereka yang berperang yang gugur di medan pertempuran Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Yaitu Taman Tercinta Rasulullah SAW yang dijuluki Singa Allah Wuh keren ini Singa Allah gugur di medan pertempuran ini karena membela Rasulullah SAW Dan di belakang sana ada pemakaman syuhada Uhud Di atas sini teman-teman ada tempat yang begitu bersejarah juga Ini yang disebut dengan Jabal Rumat Jabal Rumat ini guys adalah gunung Dimana gunung ini adalah tempat yang disediakan oleh Rasulullah SAW Itu untuk para pemanah Jadi dulu ada pasukan berkuda Ada pasukan pemanah Kalau sekarang itu snipernya ya teman-teman Snipernya ditempatkan oleh Rasulullah di atas sini Tapi kemudian karena mereka tidak taat terhadap perintah Rasulullah SAW Sehingga kekalahan bagi kaum muslimin terjadi pada pertempuran Uhud Ayo kita naik ke atas sana Ini dia Kita mau naik dulu ke sini teman-teman Ini disini ada tikus kali ya Lobang apa ini guys Ini burung kalau gak salah Ini burung Burung-burung yang bersarang atau yang tidur di Jabal Luhut Nah ini tekstur bebatuannya teman-teman Seperti ini ya Tekstur bebatuannya Dan ini adalah Ustaz Bashir sedang menyampaikan Penjelasannya terhadap kepada para jemaah Terkait peristiwa yang terjadi di perang Uhud ini teman-teman Kemudian setelah diarahkan Rasulullah tempatkan yang 50 orang kemana ini Di atas gunung ini Di atas gunung Gunung ini Maka gunung ini Bapak Ibu sekalian disebutnya Kalau dalam bahasa Indonesia Itu disebut dengan gunung pemanah Atau dalam bahasa Arab disebut dengan Jabal Rumat Jabal Rumat Dalam bahasa Indonesia Oke guys Kita sekarang mencoba Untuk mendaki sebenarnya Tapi karena Ini ya Karena kondisinya tidak memungkinkan Kita buru-buru guys Kita lihat sampai ke pertengahan aja Ya Insya Allah disini banyak ini teman-teman kita yang sudah naik Biasanya kita kalau sudah naik ke atas sini Itu Bakalan ada Tulisan-tulisan ya Bisa dibayangkan ya Sahabat-sahabat Rasulullah dulu naik ke sini Untuk Melindungi Rasulullah SAW Nah tuh kan Kalau sudah sampai sini Banyak tulisan-tulisan dari orang-orang Indonesia Dari orang-orang Urdun ya Pakistan, India tuh Imronah Tulisannya macam-macam Biasanya orang Indonesia Nih nih Sudah tercarit-carit semua guys Nih nih Kita naik dulu ke atas Kita sampai ke puncak aja guys Nih nih Wow Ini Masya Allah Sangat terjal Kalau sampai jatuh bahaya nih guys Tapi enak juga sih Manjatnya itu gak terlalu ini Manjatnya gak terlalu susah karena Karena ininya batunya gak licin Jadi batu-batunya itu Kayak gini guys Bisa dipijak Nah Kita sudah sampai ke puncak Dari peta pertempuran Kalau gak salah Dari situ itu teman-teman Musuh-musuh Kaum kafir Quraish Itu dari sana Terus Kaum muslimin itu Disini Kaum muslimin itu disini Terus Terjadinya pertempuran di daerah sana Nah Kenapa Rasulullah Persiagakan disini Karena Takut musuh nyerang Dari belakang Dari belakang sana Cuman karena yang disini turun Maka pasukan Khalid bin Walid Itu muterin Ya Muterin gunung Lalu Diserang dari belakang Makanya banyak Syuhada-syuhada Uhud Yang gugur Disitu itu Ada makam yang besar Yang Masih Ada bentuknya itu Disitu Makam Syedina Hamzah Dan ini juga dinamakan Masjid Syedina Hamzah Karena dinisbatkan kepada Paman tercinta Rasulullah S.A.W Yang gugur pada Pertempuran Uhud Oke guys Ini Ini semua pada ngapain kesini Bedanya Dulu dengan Sekarang Ya teman-teman kita Naik kesini Untuk selfie-selfie nih guys Halo Halo Ini dengan siapa ini Dengan mbak siapa Aisyah Mbak Aisyah Dari mana nih mbak Aisyah Dari Lombok Timur Dari Lombok Timur Tahu gak ini tempat apa ini Jabal Luhut Jabal Luhut yang kita pijak Apa ini Jabal Ayo Jabal apa Jabal Luhut Salah Berarti tadi tidur Waktu dijelasin sama Ustaz Ini Jabal Rumat Ya Jabal Rumat disini Nah tunggu teman-teman Masya Allah Oke guys Kita turun kembali Enaknya loncat Masih sempat-sempat aja Masang lipstick Oke teman-teman Setiap kita Berziarah kesini Itu Disana itu ada Speaker ya Ada speaker yang selalu Menjelaskan Apa namanya Tentang Perbuatan-perbuatan Yang dilarang Ketika kita berziarah Ke tempat-tempat bersejarah Yaitu seperti Mencoret-coret Ya meminta-minta Kepada batu Walaupun mungkin Teman-teman kita Atau para peziarah itu Niatnya bukan seperti itu Tapi karena disini Memang sangat anti Dengan Perbuatan-perbuatan demikian Maka kita jauhi Perbuatan-perbuatan Seperti itu teman-teman Ya Jadi disitu selalu Diwanti-wanti Bahwa kita harus Selalu menjauhi Perbuatan syirik Bid'ah Hurafa Tahayul Itu yang selalu Dilaskan Di speaker-speaker Tempat-tempat berziarah Makanya buat teman-teman Untuk Apa ya Biar mereka Tidak memikirnya Macem-macem Karena kalau Orang-orang Indonesia Biasanya itu memang Nulis-nulis Itu dianggap Perbuatan yang Syirik teman-teman Kalian nulis-nulis Minta-minta Kadang ada tuh yang Minta Semoga saya sukses Ditulis di batu Yang seperti itu Disini teman-teman Sangat dilarang Dan tidak diperbolehkan Ganti saja dengan doa-doa Ketika kita berziarah Kota Madinah Doa-doa kita Mustajab Doa-doa kita Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka teman-teman Jangan lupa Untuk berdoa Di tempat-tempat Istijabah Di tempat-tempat Mustajab Seperti di Raudah Dan juga di Masjidin Nabawi Pergunakan waktu Sebaik-baik mungkin Saya pengen lama-lama Sebenarnya Memupas Sekitar Masjidin Nabawi Sekitar Jawa Luhut Maaf Seperti yang di belakang sana Itu ada yang disebut Dengan Istana Dajjal Kata orang-orang Bukan ya teman-teman Itu bukan Istana Dajjal Itu adalah Istana Raja Teman-teman Jadi Teman-teman jangan salah faham Jangan sampai Mengatakan bahwa itu Adalah Istana Dajjal Sekarang itu Istana Raja Kalau untuk seumpama nanti Dipergunakan Dajjal itu Apa Sebuah penjelasan Yang berbeda Karena berbeda Waktu Untuk sekarang Itu bukanlah Tempat yang disiapkan Untuk Dajjal Bukan Karena banyak Orang-orang yang mengatakan Disitu itu Istana Dajjal Istana Dajjal Jangan Tidak boleh teman-teman Kalau seumpama Pemerintah Saudi Mendengar Tuduhan itu Betapa sakit hatinya Pemerintah Saudi Mereka dikatakan Mempersiapkan Istana itu Untuk Kedatangan Dajjal Jangan Oke teman-teman Itu saja mungkin video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton